Ya pemirsa selain pawai tadi, ada lagi satu tradisi yang paling dinanti warga di Tempilang Kabupaten Bangka Barat telah menyambut Ramadan. Yaitu Perang Ketupat dan tradisi melarung perahu bermuatan makanan ke laut. Jika biasanya perang dihindari, perang yang satu ini justru sangat dinanti khususnya oleh warga Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Ya, inilah Perang Ketupat yang menjadi ritual tahunan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sekitar 100 ketupat disediakan untuk dilepar antar dua kubu berlawanan. Usai peserta saling melepar ketupat, tanpa rasa dendam, para peserta pun berdamai saling meminta maaf. Selain sebagai wujud syukur, kegiatan ini sekaligus menjadi magnet untuk menarik wisatawan lokal maupun macanegara. Ini sudah menjadi agenda rutin ya oleh masyarakat Tempilang dan ini sudah dikenal ya secara bukan hanya di Bangka Barat tapi sudah sepulsi Bangka Belitung bahkan nasional. Harapan kami budaya yang sudah dilestarikan oleh masyarakat Tempilang ini tetap bisa dilestarikan ya terus menerus. Dan ini merupakan salah satu agenda ya atau momen untuk menarik wisatawan di luar Bangka Barat. Masyarakat nampak antusias menyaksikan pesta ada Tempilang yang di Indonesia hanya ada di Kabupaten Bangka Barat. Selama ini kan kami nengok di TV kan nyata hal yang pernah jadi ini nyaksikan sendiri dimana pernah ketupat. Jadi sekarang maju tiap-tiap tahun di anukkan apa jangan pernah ketupatnya aja ada yang lain gitu enak kan. Tradisi lain yang juga ditunggu oleh masyarakat adalah sedekah ruah yakni melaruk perahu bermuatan makanan ke laut. Dari Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Chandra Irawan dan Yudi Rahman, Ainyus melaporkan.